Pemirsa Petugas Bia dan Cukai Bandara Suta dan Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih lobster senilai 26,5 miliar rupiah yang akan dikirim ke Singapura. Sebanyak 4 koper berisikan 174 ribu benih lobster jenis mutiara dan pasir yang akan diselundupkan ke negara Singapura dengan nilai 26,5 miliar rupiah digagalkan petugas Bia dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Pengungkapan penyelundupan ratusan ribu benih lobster ini setelah petugas mencurigai koper penumpang berinisial PA dan ZI yang akan dibawa ke negara Singapura dengan menumpang maskapai Scott Tiger R277 melalui terminal 2F. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan X-ray, didapati 100 bungkus kantong plastik berisikan 165 ribu benih lobster jenis pasir. Dari total keseluruhan, petugas Bia Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan BK PIM Jakarta I menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster sebanyak 174 ribu jenis mutiara dan pasir senilai 26,5 miliar rupiah. Lagi fokus untuk memberikan pelayanan, hospitality dan pengamanan terhadap tamu-tamu penegaraan delegasi yang KCTK. Ini OTT ASEAN Tramit ke-2034. Dan ini ternyata dimanfaatkan situasi ini untuk mencoba menyelundupkan barang ekspor ke Singapura. Dan ini tentunya mungkin dianggap petugas kami lagi lengah ya, sehingga berupaya. Taat ini petugas tengah mengejar para pelaku penyelundupan benih lobster tersebut. Sementara itu, ratusan ribu benih lobster akan dilepas liarkan kembali di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.